oke teman-teman jumpa lagi di channel ku tentang service komponen lampu ya teman-teman oke yang baru bergabung monggo silahkan bergabung terlebih dahulu agar bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini ya teman-teman oke teman-teman sekarang saya akan memberikan tutorial cara service komponen lampu ya dengan modal yang minim ya teman-teman kita bisa service mesin lampu ini dengan modal sekitar 1.500 rupiah ya teman-teman dan bisa kita jual atau kita gantikan ke mesin komponen lain nanti dengan ongkos yang lebih mahal ya teman-teman bisa 6.000 atau 7.000 rupiah ya oke teman-teman ini adalah mesin lampu yang TR nya dan resistor nya terbakar ya teman-teman kita meminimalkan komponen ya maksudnya itu ya komponennya murah ya teman-teman bisa kita beli di online ya bisa kalau seperti ini kita beli TR nya yang bekas ya teman-teman agar kita bisa untung ya di dalam service lampu seperti ini ya ini paling hanya satu pasang ini harganya 500 rupiah ya teman-teman modelnya 500 rupiah dan kita beli R nya ya seperti ini resistor nya paling harganya hanya sekitar 250 rupiah ya teman-teman atau sekitar 100 atau 150 rupiah ya per satu ini ya teman-teman oke setelah itu kita pasang ya teman-teman ini sudah saya cabut transistor nya ya dan R nya juga saya pulang karena sudah terbakar ya selanjutnya kita pasang dengan menggunakan transistor yang bekas seperti ini ya teman-teman yang artinya ini masih bisa berfungsi dan bisa dipakai kembali ya dengan modal 1500 kita bisa menghidupkan kembali rangkaian mesin lampu ini ya teman-teman oke langsung saja kita ambilkan komponennya biasanya itu untuk basisnya itu menggunakan 150 ya 150 ini ya teman-teman 150 maksudnya ini adalah 15 ohm ya kalau disini tulisannya adalah 150 ya dan untuk kaki emetor nya itu menggunakan 1 R ya atau 1 ohm ya ini 2 buah untuk kaki basisnya dan 2 buah untuk kaki emetor nya ya oke langsung saja kita pasang terlebih dahulu biar mudah kita pasang terlebih dahulu adalah transistor transistor nya ya kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman ini ini bekas ya teman-teman bisa kita beli secara online ya saya pasang terlebih dahulu ya agar kita bisa untung di dalam servis lampu ya oke bagi para pemula silahkan bisa dilihat atau bisa dicontoh ya untuk kaki basisnya itu menggunakan 150 atau 15 ohm ya kalau disini tertulis itu 150 ya teman-teman saya ambilkan terlebih dahulu ini ya 2 buah ya oke teman-teman saya pasang terlebih dahulu ya saya skip terlebih dahulu agar cepat ya teman-teman oke teman-teman saya sudah memasang R nya ya untuk kaki basisnya menggunakan 15 ohm ya dan kaki emetor nya menggunakan 1 ohm ya teman-teman oke teman-teman sekarang langsung saja kita pasang transistornya ya karena pemasangan transistornya itu mudah yang agak sulit itu adalah cara memasang resistornya ya teman-teman oke ini tinggal kita pasang saja ya kita lihat kodenya arahnya kemudian kita solder ya teman-teman setelah kita solder nanti kita langsung coba ya teman-teman dengan menggunakan kaca lampu ya kalau untuk pemasangan transistornya ini sangat mudah ya teman-teman menyodernya pun juga sangat mudah yang agak ribet itu adalah cara pemasangan resistor MSD nya ya karena ukurannya sangat kecil ya teman-teman harus apa ya harus telaten ya oke ini sudah ya teman-teman dan kita coba dipasang dengan menggunakan oke ini sudah ya teman-teman kita pasang dengan menggunakan kaca lampu seperti ini ya kita coba hasilnya ya dengan modal yang minim ya dengan sangat sedikit kita bisa menghidupkan kembali rangkaian lampu yang sudah rusak ya teman-teman yang penting itu jalur PCB nya itu masih bagus ya kalau masih bagus bisa kita perbaiki lagi ya teman-teman hanya mengganti komponen yang berupa transistor dan resistor nya ya oke ini sudah saya pasang ya selanjutnya kita coba ya teman-teman dengan anti-konslet terlebih dahulu ya oke kita coba ini ya teman-teman oke ini adalah oke teman-teman selanjutnya kita coba ya dengan menggunakan kita colokkan ke listrik ya teman-teman ini anti-konslet ya kita coba hasilnya seperti apa ini ya teman-teman nah ini sudah menyala kembali ya oke teman-teman dengan modal yang sedikit ya kita bisa menghidupkan kembali mesin lampu yang sudah rusak ya teman-teman seperti ini dengan menggunakan resistor MSD dan transistor yang sudah bekas tapi masih berfungsi dengan baik ya teman-teman oke semoga video kali ini memberi manfaat kepada teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati